Hai minasan o geng gines kan jawabnya geng gilomu semangat datang di channel itu mohon maaf ya buat para subscriber saya sudah hampir dua bulan ya udah dua bulan sehingga update mengenai info cuaca ya dikarenakan pas bulan puasa kemarin saya bener-bener fokus buat menjar deadline kerjaan nah baru sempet di hari ini nih info cuaca untuk satu minggu ke depan kita awali info cuaca untuk di daerah Hokkaido Sapporo dan sekenanya ya hari ini di hari Jumat ini info cuaca untuk tanggal 10 Mei sampai dengan 16 Mei hari Jumat Sabtu minggu ini Hokkaido Sapporo dan sekitar itu berawan ya suhu terendahnya berada di 15 derajat dan tertinggi di 22 derajat lalu berlanjut di hari Seninnya itu akan turun hujan suhu terendah berada di 11 derajat dan tertinggi di 17 derajat lalu di hari Selasa Rabu dan Kamis itu berawan untuk suhu terendahnya berada di 10 derajat Celcius dan tertinggi di 18 derajat Celcius Oke nanti akan saya jelaskan ya berikutnya info cuaca untuk daerah Osaka Kyoto dan sekenanya di hari Kamis untuk di hari Jumat ini cuaca cerah ya bener-bener cerah Pol itu suhu terendah berada di 13 derajat Celcius dan tertinggi di 24 derajat Celcius lalu di hari Sabtu nya itu berawan suhu terendah berada di 17 derajat Celcius dan tertinggi di 26 derajat Celcius lalu di hari Minggu dan Seninnya itu kemungkinan akan turun hujan ya untuk daerah Osaka Kyoto dan sekenanya suhu terendah berada di 18 derajat Celcius dan tertinggi di 23 derajat Celcius lalu di hari Selasa Rabu Kamis itu kembali cerah untuk suhu terendah berada di 14 derajat Celcius dan tertinggi di 26 derajat Celcius lalu kita beralih untuk daerah Tokyo Yokohama dan sekenanya di hari Jumat Sabtu Minggu ini cuaca cerah ya suhu terendah berada di 14 derajat Celcius dan tertinggi di 26 derajat Celcius lalu di hari Senin dan Selasa itu kemungkinan akan turun hujan suhu terendah berada di 16 derajat Celcius dan tertinggi di 23 derajat Celcius lalu di hari Rabu dan Kamis itu akan kembali cerah suhu terendah berada di 16 derajat Celcius dan tertinggi di 25 derajat Celcius Aduh Oke guys Nah akan saya jelaskan disini ya Di Sebenarnya sih sampai detik ini ya Biarpun katanya mau menjelang musim panas biasanya tuh Kalau mendekati musim panas di minggu-minggu ini di bulan-bulan ini berasa panasnya dari pagi ya Memang dari minggu lalu dari awal bulan Mei akhir bulan April itu matahari mulai terbit udah mulai jam 4 guys Biasanya di hifas di tahap-tahap itu paginya udah berasa panas ngap ya Tapi di hari ini sampai hari ini nih Ini masih dingin guys Suhu saat ini di daerah Tokyo dan sekitarnya itu 13 derajat Celcius Jadi kalian bisa bayangkan ya Mungkin kalau AC ruangan itu kan Paling rendah kalau di Indonesia bisa sampai 16 atau enggak 18 derajat ya Nah itu dinginnya segitu Apalagi ini yang 13 derajat Celcius Ini berasa dingin ya Apalagi ditambah angin tuh Ya Ada angin Jadi semakin dingin Tapi Nanti di siang harinya Akan berada di titik ter Panasnya ini berada di 24 derajat Celcius Tapi itu tidak berekspetasi menjadi lebih panas tidak Tapi Anginnya ini yang jadi Makin sejuk lah bisa dibilang sejuk Ini kalau Ini sih kan berada di bawah Apa Teduha ya Gak kena matahari Tapi nanti kalau Hmm Berada di bawah Apa Cinar matahari itu Berasa Hangatnya Berasa sejuk ya Enak sih Hanya sih Mungkin untuk fase-fase liburan tuh paling enak Ya Sampai Di bulan Mei ini Masih enak buat liburan ya Karena Di luar gak terlalu panas Bener-bener masih Eee Enak gitu Ini saya pakai jaket tipis banget nih sebenernya Kedinginan gas Cuma Saya Eee Berpikirnya nanti siang ya Akan Panas di ibarat Di 24 derajat Aduh Tapi kalau untuk Di Fasilitas umum Kendaraan umum gitu ya Gak pasti langsung Maaf Di kendaraan umum Di bis Di kereta itu sudah memakai AC Guys Nah di mal-mal Sudah menyalakan AC Padahal sih di luar Dinginnya masih Kayak begini nih Mudah-mudahan masih berasa dingin Guys Buat saya gitu ya Nah Nah kalau Pas Pas Ada Mau masukin musim panas ini UV proteksi bener-bener Berguna guys Jangan nyepelein ya Karena efeknya bisa Jadi Kanker kulit lah Wah Memang sih waktu awal-awal Saya Apa Tinggal di Jepang gitu ya Wah Apa kata ya Masa Laki-laki pakai sunscreen gitu kan Tapi Begitu saya baca Wah ternyata bener-bener butuh guys Karena efeknya bener-bener nyata gitu Pernah saya waktu awal-awal Santai aja gitu Pakai Apa Lengan pendek Itu karena saya pakai kacamata Saya beranggapan Wah di luar tuh Bener-bener teduh adem gitu kan Karena pakai kacamata gitu Ya begitu begitu keluar pulang Wah ternyata belang Setengah Tangan saya yang ketutupan baju itu putih dan Selebihnya itu hitam Itu efeknya lama banget guys Mutih ini bener-bener lama lagi Oke lah guys terima kasih yang belum menonton Penjelasan video saya yang gak jelas ini ya Sampai ketemu di video-video saya berikutnya Salam YouTube Genki dong Ini guys Di siang hari ini Wow cerah Panas